Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu Laude Butolo yang merupakan staf ahli gubernur bidang sumber daya kemasyarakatan dilantik sebagai PJ Bupati Muna Barat menggantikan kepemimpinan bahari yang lebih setahun memimpin Muna Barat PJ Gubernur berpesan agar PJ Wali Kota dan PJ Bupati Muna Barat menjalankan amanah dalam tugas pemerintahan dan memastikan netralitas ASN di pemilih 2024 Anda Putih juga mengingatkan pejabat baru agar mendukung kebijakan proyek strategis nasional dan program jaminan sosial Ini adalah organisasi besar tentu mutasi kemudian juga perpindahan adalah hal yang biasa di dalam rangka dinamika organisasi dan sekaligus penyegaraan Di dalam konteks seperti itu ada keberlanjutan program yang tentunya didasari dengan rencana kerja pemerintah, kebijakan Bapak Presiden, arahan Bapak Menteri dalam negeri Termasuk juga rencana kerja pemerintah provinsi dan juga rencana kerja masing-masing kota dan daerah Semua itu harus kita laksanakan Kemudian pada kesempatan ini juga saya harapkan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi Siapkan penyelenggarannya sehingga dapat berjalan dengan baik, aman, lancar dan kondusif Sebagai persyarat selenggarannya keperlanjutan pembangunan nasional disini Pejolikota Kendari, Muhammad Yusuf menyatakan siap menjalankan amanah menjalankan roda pemerintahan dengan baik Dan melaksanakan program nasional demi kesejahteraan rakyat Saya kira ini yang dari tugas utama kita, apalagi ini kita memasuki tahun politik Jadi kita harus bisa menyelenggarakan penyelenggaran pemindu dengan penyelenggaran aman dan lancar Kedua, mungkin kita harus juga bisa Maksanakan sebagai apa yang disampaikan dari Pak Pemudu Tugas-tugas yang menjadi tugas direktif Baik dari pemerintah pusat, provinsi Bagaimana penyelenggaran untuk penanganan inflasi Daerah, kemampuan berkantik, kemiskinan ekstrim Dan lain sebagainya yang merupakan tugas-tugas dari pemerintah pusat Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan